Intro Tawaran gila-gilaan Real Madrid untuk tren Alexander-Arnold Tak dapat dipungkiri, tren Alexander-Arnold adalah salah satu bekanan terbaik di Eropa, bahkan dunia. Pemain timnas Inggris tersebut tak tergantikan di sisi kanan pemain Liverpool dengan skema rancikan Jurgen Klopp. Namun penampilan apik tren Alexander-Arnold bak pedang bermata dua. Di satu sisi, permainannya menggaransi tempat di skuad utama Liverpool, namun di sisi lain ia menarik minat banyak klub. Dilansir dari Vichai Jazz, Real Madrid adalah salah satu klub yang saat ini tengah mengincar tren Alexander-Arnold. Kebetulan, klub asal kota Madrid tersebut tengah mencari bekanan berkualitas untuk memperdalam skuad mereka pada bursa transfer mendatang. Tren Alexander-Arnold pun muncul sebagai salah satu alternatif. Di Santiago Bernabeu, ia kemungkinan besar akan menjadi pelapis dan ikar fajal di sisi kanan. Kemampuan tren Alexander-Arnold yang sudah teruji di kompetisi Eropa di tengah rai menjadi faktor utama yang membuat Los Blancos ngotot mendatangkan sang pemain ke Liga Spanyol. Tak tanggung-tanggung, klub pemilik 14 trofi Liga Champions tersebut siap mengelontorkan dana tak kurang dari 80 juta euro. Dana senilai 1,3 triliun rupiah tersebut dirasa wajar jika melihat bakat yang ditunjukkan sang pemain. Bermodal penawaran tersebut, Real Madrid berharap dapat menggoyahkan tren Alexander-Arnold untuk memperpanjang kontrak dengan Liverpool yang akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Tak ada Robertson, Simikas pun jadi Jorgen Klopp tak risau dengan absennya Andrew Robertson karena cedera. Pasalnya, Liverpool punya Kostas Simikas yang menggantikan peran Robertson dengan baik. Kostas Simikas saat ini menjadi pilihan utama di sektor bank kiri Liverpool. Hal ini terjadi setelah Andrew Robertson yang jadi andalan di posisi tersebut dalam beberapa musim terakhir cedera. Simikas sempat diragukan bisa menjadi pengganti sepadan untuk Robertson. Namun perlahan, keraguan tersebut bisa dimentahkan oleh pemain asal Yunani ini. Pada laga terakhir menghadapi Brentford, Simikas tampil menawan mengantarkan Liverpool meraih kemenangan 3-0 di Anfield akhir pekan lalu. Pria 27 tahun ini mengemas dua asis dalam laga tersebut. Manager Liverpool, Jorgen Klopp, menegaskan sama sekali tak meragukan kemampuan dari Simikas, meski Simikas sempat tampil tak menjanjikan di awal-awal dirinya mengisi posisi dari Robertson di musim ini. Pelatih asal Jerman ini memuji Simikas yang bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan bermain yang hadir untuknya, meski sebelumnya ia tak banyak menit bermain karena Klopp lebih sering memainkan Robertson. Kita semua tahu betapa bagusnya Kostas, tapi sekarang dia punya kesempatan. Penampilan pertama mungkin tidak bagus, lalu Anda mulai berpikir, saya hanya bisa membantu para pemain, Anda tidak dapat mengubahnya. Ujar Klopp dikutip dari situs Liverpool. Liverpool ditunggu Manchester City, Klopp cuma harapkan hal ini. Liverpool ditunggu Manchester City selepas jeda internasional. Manager The Reds, Jurgen Klopp, mengharapkan satu hal saja untuk saat ini. Liverpool akan bertandang ke Etihad Stadium pada 25 November mendatang dalam lanjutan Liga Inggris selepas jeda internasional. Laga ini belum akan menentukan persaingan titel, tapi bisa memberikan gambaran terkait hal itu. Situasi ini menjadi karpet merah untuk duel menarik Manchester City versus Liverpool di Etihad mendatang. Apalagi dalam 6 tahun terakhir, praktis Liverpool adalah pesaing paling konsisten untuk Man City di perebutan gelar juara. Hanya saja pertandingan yang digelar selepas jeda internasional memunculkan perhatian tersendiri. Kondisi pemain, hal ini menjadi pikiran pertama Klopp saat ini. Sejujurnya, laga lawan Man City bukan hal yang saya pikirkan sekarang. Anak-anak yang bermain hari ini butuh pemulihan, saya harap mereka mendapatkannya dengan tim negara masing-masing dan semoga mereka kembali ke klub dalam kondisi sehat. Lalu kita bisa mencoba melawan Man City. Ungkapnya selepas lagi alawan Brentford kepada BBC. Ini tentang bereaksi terhadap kekalahan dan reaksinya bagus. Imbuhnya. Trent Alexander-Arnold belak-belakang rajin berguru ke pemain Manchester City. Fullback Liverpool, Trent Alexander-Arnold mengakui dirinya belajar dari rekan setimnya di Inggris yang merupakan bintang Manchester City. Siapa dia? Adalah John Stones yang diakui tren dirinya banyak menyerap ilmu dari seniornya di timnas itu. Sang back saya memuji peran Vittal Stones yang semula berperan sebagai back, kini bertransformasi jadi gelandang selama setahun terakhir. Melihat berbagai hal, menonton banyak pemain, sistem yang berbeda-beda, tim-tim yang berbeda, bagaimana pemain-pemain berbeda memainkannya dan ada beberapa pemain yang memainkannya dengan sangat bagus. Lanjutnya, saya kira sebagai pemain yang bermain inverted, peran hibrida, saya tidak tahu sekarang orang-orang menyebutnya apa, maka tentu saja itu adalah John Stones, uji tren. Dia adalah seseorang yang sejak lama saya kagumi permainannya. Dia luar biasa, jadi saya banyak menonton dia. Berbagai klip atau bahkan ketika saya menonton pertandingan City, saya akan duduk dan fokus pada Stones, ungkapnya. Selain Stones, Trent juga takjub dengan gaya bermain Rodri, pilar main City lainnya. Saya selalu mengagumi dia, Stones, dan saya mengagumi gaya main Rodri, beber Trent. Dia, Rodri, sangat penting dalam tim, tapi seperti yang kita sudah lihat akhir-akhir ini, ketika Anda mengeluarkannya dari tim, mereka jadi tim yang tak sama, itu menunjukkan betapa pentingnya dia, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.